Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tayang lagi hype banget datang dari jebolan penyanyi Indonesian Idol season 10 Keisha Lefronka. Nah Tribuners, kini ia tengah menjadi sorotan publik lantaran ia gagal mencapai nada tinggi saat ia menyanyikan lagunya sendiri yang berjudul Tak Ingin Usai. Kegagalan itu terekam ketika Keisha menyanyi di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat dan diunggah oleh akun TikTok at Cerita Mudin pada Sabtu 25 Juni 2022. Dalam rekaman tersebut, Keisha terlihat gagal untuk mencapai nada tinggi di pertengahan lagu saat bernyanyi. Gagalnya Keisha pun membuat suaranya menjadi fals hingga komentar netizen pun berdatangan. Nah Tribuners, di sisi lain penyanyi jempolan Indonesian Idol season 6 yaitu Citra Skolastika buka suara atas apa yang dialami Keisha melalui cuitan di akun Twitter pribadinya at Skolas Citra. Dalam cuitannya, Citra teringat saat dirinya tidak mengingat lirik dari lagu yang dibawakannya yaitu Pasti Bisa ketika bernyanyi secara langsung. Bahkan kata Citra, ia mengungkapkan pada saat itu dirinya sampai lupa lirik dari awal sampai akhir sehingga berujung fals. Citra pun mengaku tidak dapat melupakan momen tersebut. Namun berdasarkan cerita yang dituliskannya, Citra tidak menganggap apa yang dialami Keisha menjadi hal yang lumrah. Citra pun mengaku setiap penyanyi pasti akan mengalami sesuatu yang memalukan saat tampil. Terakhir, Citra pun menjelaskan terkait cerita dibalik proses perekaman sebuah lagu yang mungkin tidak disadari efeknya oleh penyanyi saat tampil secara langsung. Ia pun juga menjelaskan bahwa semua penyanyi pasti akan selalu ingin tampil baik. Cuitan Citra pun direspon oleh sejumlah netizen dengan berharap agar Keisha lebih banyak belajar dari kegagalan yang dialami saat tampil secara langsung. Well, tribuners segala sesuatu memang bisa terjadi begitu saja seperti yang dialami oleh Keisha Leveronka. Nah, tribuners gimana menurut tangkapan kamu? Berikan tangkapan kamu di kolom komentar. Sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam ID. Don't forget check this one below. Please like, comment, and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget. Bersama aku, Mega Setia. See you on the next time and thank you for watching.